Shalom adik-adik dan selamat hari minggu. Minggu ini kita bertemu lagi untuk ibadah sekolah minggu bersama kan Nova Siahaan dan juga... Kayunita dan kadesi Siahaan dan karyama Silitonga. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, pasti adik-adik di rumah sudah sangat semangat nih Kayunita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tentu saja dong Kak Nova, pasti adik-adik yang di rumah semangat dan penuh suka cita hari ini. Karena dua minggu ini kita tidak bertemu Kak Nova bersama adik-adik yang di rumah dalam ibadah online. Kalau adik-adik sudah semangat Kak Unita, berarti kita jangan mau kalah Kak Unita. Yuk kita nyanyikan lagu pujian, Ku Menang-Ku Menang, dilanjutkan dengan Big or Small. Siapkan Nova. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, roho kudus turun. Big or Small, Short and Tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita datang pada Tuhan. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Oke adik-adik, kita lanjut menyanyikan lagu dari buku ND nomor 435 ayat 1 Marolop Olop Tondiki. Sambil bangkit berdiri ya. Sambil bangkit berdiri ya. Sambil bangkit berdiri ya. Sambil bangkit berdiri ya. Di dalam nama Allah Bapak, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Marilah kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini, orang yang berdosa ini, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita menyanyikan lagu Kindung Jumat 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu. Sambil bangkit berdiri ya. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru, bila kau tetap dekat. Adik-adik, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang terdapat dalam hukum Taurat yang ke-enam dan maksudnya. Adik-adik mengikutinya. Titah ke-enam. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan, tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat, melainkan kita harus bersahabat, dan membantu kehidupan mereka. Dan membantu kehidupan mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Adik-adik mengikutinya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintahmu. Alhamdulillah, segala perintahmu. Amin. Amin. Nah, Kak Yunita, selama satu minggu ini pasti adik-adik pernah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dong, Kak? Bukan hanya adik-adik aja Kak Nova, kita juga pastinya Kak Nova. Apa aja Kak Nova perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Tuhan? Pastinya banyak sekali Kak Yunita, misalnya berbohong, melawan orang tua, atau juga gak mau berdoa Kak Yunita. Lalu apa saja sih Kak Nova yang harus kita lakukan ketika sudah melakukan semuanya itu Kak Nova? Yang harus kita lakukan adalah meminta maaf kepada Tuhan Kak Yunita dengan cara berdoa kepadanya. Oh begitu ya Kak Nova. Kalau begitu sebelum kita masuk pengampunan dosa, mari adik-adik kita menyanyikan lagu buku ND nomor 681 ayat 1. Alehama ngasih roha sambil adik-adik bangkit berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan kudang juga bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuhan siang rahmi Adik-adik kita sudah berdosa di hadapan Tuhan Untuk itu marilah kita mengucapkan pengampunan dosa Dan adik-adik mengikutinya Dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Tuhan Yesus baik sekali ya kan Nova Walaupun kita berdosa Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa kita kan Nova Iya benar sekali kak Yunita Tuhan Yesus itu adik-adik sangat baik sekali Karena itu kan kita harus bersuka cita dan bersyukur atas kebaikan Tuhan itu Kalau begitu sebelum kita membaca ayat hapalan kak Yunita Mari kita menyanyikan lagu dari Pop Prahani adalah suka cita di hatiku Dilanjutkan dengan bahasa bataknya Buku ND 754 ayat 1 Go Klasni Roha Doao Adalah suka cita di hatiku Adalah suka cita di hatiku Dimikan Tuhanku Aku bersyukur bersuka cita Aku bersyukur bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Aku bersyukur bersuka cita Kasih Tuhan diam di dalamku Goklas ni roha doao di ngolukko Di ngolukko Di ngolukko Goklas ni roha doao di ngolukko Tuhan biroha ke Mau liate Goklas ni roha Maringan molongi Tuhan biroha Mau liate Goklas ni roha Goklas ni roha Maringan molongi Tuhan biroha Firman Tuhan untuk adik-adik minggu ini Tertulis di dalam Titus 3 ayat 5 Adik-adik mengikutinya Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita Bukan karena perbuatan baik Yang telah kita lakukan Bukan karena perbuatan baik Yang telah kita lakukan Tetapi karena rahmatnya Tetapi karena rahmatnya Oleh permandian kelahiran kembali Oleh permandian kelahiran kembali Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta memeliharanya Amin Mari adik-adik kita bernyanyi kembali Dari Kidung Jemaat nomor 184 Ayat keempat Yesus sayang padaku Sambil bangkit berdiri ya Yesus sayang padaku Dan tetap bersamaku Nanti ku bersamaku Nanti ku bersamanya Tinggal di dalam rumahnya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu imannya Itu imannya Terima kasih 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 Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh bohong Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Saya senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan tak boleh bohong Simon Petrus, Andrea, Jakobus, Yohanes, Filipus Toma, Jakobus, anak Afeus Padius, Simon, orang selor Matius, Bartolomeus Judas, Iscariot Dua belas murid Yesus Simon Petrus, Andrea, Jakobus, Yohanes, Filipus Toma, Jakobus, anak Afeus Padius, Simon, orang selor Matius, Bartolomeus Judas, Iscariot Dua belas murid Yesus Haleluya 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 Puji Tuhan Haleluya, 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 haleluya Puji Tuhan Haleluya, haleluya, Puji Tuhan Haleluya, 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 haleluya Puji Tuhan Haleluya, 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 haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan Tanganku yang kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kaki ku berjalan cari jiwa Upahku besar di sungai Tanganku yang kerja buat Tuhan Selamat untuk adik-adik kami yang juara Dan terima kasih juga kakak ucapkan Kepada adik-adik sekolah minggu seluruhnya Yang telah turut berpartisipasi aktif Mengerjakan aktivitas sekolah minggu Dan mengirimkan hasil karyanya Kalian juga yang terbaik Yang keenam aktivitas anak sekolah minggu Horong dua Yaitu membuat dan menghias salib yang berisi doa Bapak kami Aktifitas adik-adik horong dua Yaitu kelas satu, dua, dan tiga Minggu ini adalah Membuat dan menghias salib yang berisi doa Bapak kami Dalam aktivitas ini Masing-masing kelas Akan dipilih lima anak sekolah minggu yang terbaik Dengan kiteria penilaian sebagai berikut Yang pertama bentuk gambar sesuai dengan bentuk salib ya adik-adik Yang kedua, rapi tulisan doa Bapak kami Yang ketiga, rapi dalam menghias Yang keempat, menghasil karya terlihat kreatif, menarik, dan unik Hasil karya dikumpulkan berupa foto Yaitu foto adik-adik Berserta hasil karyanya Dapat dikirim ke kakak guru kelas melalui Whatsapp guru kelas masing-masing Batas waktu pengumpulan aktivitas yaitu Sabtu tanggal 5 Juni 2001 Untuk pemenang ada hadiahnya loh Jadi semangat ya adik-adik mengerjakannya Warta ketujuh Event atau acara sekolah minggu yang akan datang Sebagai pengingat bagi adik-adik Bahwa dalam waktu dekat ini Kita akan adakan acara parheheon sekolah minggu Tahun 2021 Dengan informasi sebagai berikut I love you, I love you, I love you And ready to follow, follow, follow Get it, get it All the blue, all the hymns All the wind will ever be, they go There is an ocean to be A mountain so high you can take It must be red Away from the sky I love you I love you Trudor Forever I love you, I love you, I love you And ready to go, follow, follow You'll always be my trudor, my trudor, my trudor I love you, I love you, I love you There is an ocean to be A mountain so high you can keep It must be red Away from this love Untuk informasi lebih lanjut akan dibagikan dan diinfokan oleh kakak guru kelas Dalam grup kelas adik-adik ya Atau melalui media sosial sekolah minggu Yang kedelapan, informasi anak dan guru sekolah minggu yang berulang tahun Dalam periode 17 Mei sampai dengan 30 Mei 2001 Adalah sebagai berikutnya adik-adik I love you Jesus Deep down in my heart I love you Jesus Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart I love you Father Deep down in my heart I love you Spirit Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart I love you Spirit Deep down in my heart I love you Spirit Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep down, deep down in my heart I love you Mary, deep down in my heart I love you Mary, deep down in my heart Talk about deep, deep Mari adik-adik kita angkat kedua jempol kita Sambil kita ucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman Dan kakak guru sekolah minggu kita yang berulang tahun Selamat ulang tahun teman, Tuhan Yesus memberkati Sekali lagi adik-adik untuk guru sekolah minggunya Selamat ulang tahun kakak guru sekolah minggu Tuhan Yesus memberkati Demikian warta sekolah minggu kita adik-adik Mari kita mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik Kelas tiga dengan judul Yesus cinta semua anak Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Kuri-kuri dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak di dunia Kuri-kuri dan hitam Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak Dengarkan firman Tuhan pada hari ini Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita Dan tidak lupa adik-adik yang di rumah Untuk menyiapkan Alkitab serta buku tulisnya Kalau begitu Kak Yunita Mari kita menyanyikan lagu pujian Pop Rahani Bapak Surgati Bapak Surgati Mari울ά Munitur Bapak Surgati Amin Bapak surgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasihmu Bapak surgawi buatku mengerti betapa kasihmu padaku Semua yang terjadi di dalam hidupku ajarku menyadari Kau selalu sertaku prihatiku selalu bersyukur padamu Karena rencanamu indah bagiku Mari kita bersatu dalam doa Ya Allah Bapak yang bertemu keajaan surga Puji dan syukur kepadamu ya Bapak Berkatmu masih merimpa pada hari ini Ya Bapak sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firmanmu Berfirmanlah engkau Tuhan kami siap mendengarkan Amin Sebelum memulai khutbah mari kita menonton video yang akan ditayangkan setelah ini Selamat anak Ternyata Tuhan Yesus itu sayang sekali loh sama anak-anak Nah dengarkan ceritanya ya Suatu hari ketika Tuhan Yesus sedang mengajarkan firmanya Banyak sekali orang yang berkumpul untuk mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Tiba-tiba datanglah beberapa ibu-ibu yang membawa anak-anaknya Bahkan ada yang masih kecil sekali Masih digendong Karena ibu-ibu ini ingin Tuhan Yesus juga memberkati anak-anak mereka Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat ada banyak anak-anak yang datang Murid-murid Tuhan Yesus jadi marah Karena khawatir anak-anak ini akan mengganggu Tuhan Yesus yang sedang mengajar Dan diusirlah ibu-ibu itu bersama anak-anak mereka Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat hal itu Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya dan berkata Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga Lalu Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu Sambil meletakkan tangannya atas anak-anak dan memberkati mereka Anak-anak mungkin akan bertanya Kami juga ingin datang kepada Tuhan Yesus Dan ingin diberkati oleh Tuhan Yesus Tetapi bagaimana caranya supaya kami bisa datang kepada Tuhan Yesus Nah ternyata sekarang setiap waktu, setiap saat Anak-anak dapat datang kepada Tuhan Yesus Dan yang pasti Tuhan Yesus akan sangat senang sekali Kalau anak-anak datang kepadanya Dan pasti anak-anak akan diberkati Caranya anak-anak dapat berdoa kepada Tuhan Baik waktu bangun tidur Atau malam waktu mau tidur Juga waktu mau makan Dan bisa juga di segala waktu Anak-anak dapat berdoa kepada Tuhan Tuhan akan selalu siap untuk mendengarkan doa kalian Jangan lupa Kalian juga bisa datang kepada Tuhan Dengan cara baca Alkitab Karena isi Alkitab itu perkataan Tuhan sendiri loh Jadi waktu kalian baca Alkitab Itu juga sepertinya kalian sedang mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata Selain itu kalian bisa juga bernyanyi dan memuji Tuhan Dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan Dan jangan lupa Kalian juga harus rajin ke gereja Karena Tuhan Yesus selalu menunggu kalian di gereja loh Menunggu kalian naikkan puji-pujian Berdoa Dan pasti Tuhan juga akan berbicara kepada kalian Lewat mulut guru-guru Atau gembala kalian Ibu yakin Dengan beberapa cara ini Pasti anak-anak dapat datang kepada Tuhan Yesus Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Puji Tuhan anak-anak Oh ya kalian juga bisa baca kisah ini Ada di Kitab Matius Pasal 19 Ayat 13 sampai 15 Kitab Markus Pasal 10 Ayat 13 sampai 16 Juga Kitab Lukas Pasal 18 Ayat 15 sampai 17 Nah Sampai ketemu lagi di kisah lainnya ya Tuhan Yesus Memberkati Amin Shalom Selamat hari Minggu bagi adik-adik semua Dan juga kepada Mama, Papa Semoga selalu diberikan kesehatan Dan juga selalu mentaati protokol kesehatan Agar kita terhindar dari COVID-19 Bacaan diambil pada minggu ini Diambil dari Markus 10 Ayat 13 Dan saya akan membacakannya untuk adik-adik semua yang ada di rumah Markus 10 Ayat 13 sampai 16 Yesus memberkati anak-anak Lalu Orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus Supaya ia menjama mereka Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu Ketika Yesus melihat hal itu Ia marah Dan berkata kepada mereka Biarkan anak-anak itu datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang seperti itulah Yang mempunyai kerajaan Allah Aku berkata kepadamu Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Ia tidak akan masuk ke dalamnya Lalu Ia memeluk anak-anak itu Dan sambil meletakkan tangannya Atas mereka Ia memberkati mereka Yesus Sayang anak-anak Mengapa saya mengambil judul Yesus sayang anak-anak pada hari ini Di Alkitab tidak tertulis Dinas ini tidak tertulis Bahwa Yesus menyayangi anak-anak Namun Di sini kita sudah bisa membaca Yesus memarahi orang-orang Yang menahan anak-anak Untuk berjumpa dengan dirinya Akhirnya Yesus memarahi Dan disitulah saya bisa mengambil Intinya Bahwa Yesus menyayangi anak-anak Mengapa anak-anak tersebut ditahan Atau dihalangi untuk berjumpa dengan Yesus Karena Mereka merpikir bahwa Anak-anak itu Hanyalah pengacau Dan tidak mengerti apa-apa Dan bahkan mungkin mereka bisa merusak suasana Di dalam kerajaan Allah Namun Ternyata Yesus Berkata lain dengan hal itu Yesus beranggapan bahwa Anak-anak itu adalah polos Mereka seperti kertas Tidak ada guratan Tidak ada goresan apapun Mereka bersih Mereka suci Dan Disinilah dikatakan bahwa Sesungguhnya Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Itu maksudnya adalah Jika kita ingin menjumpai kerajaan Allah Kita harus seperti anak-anak kecil Harus seperti mereka yang polos hatinya Tidak ada dusta Tidak ada dendam diantara orang lain Disitulah sebagai orang-orang yang layak Untuk menjumpai Ataupun datang ke kerajaan Allah Saya mengatakan tadi Yesus sayang anak-anak Lalu Bagaimana cara kita menyayangi Balik Yesus Tentu Caranya adalah Kita Harus bisa menaati Perintah-perintah Allah Dan juga Tidak melakukan hal-hal yang Tidak diinginkan Allah Lalu Kan sekarang Yesus tidak terlihat Kita tidak pernah melihat Bagaimana bentuk Yesus aslinya Bagaimana cara kita menyayanginya Ada Yang mengatakan bahwa Tuhan yang terlihat itu adalah Orang tua kita sendiri Disitulah bagaimana cara kita menyayangi orang tua Bagaimana cara kita Melayani dirinya Itulah adalah salah satu cara Juga untuk mencintai Yesus Kristus Apakah adik-adik merasa Sudah dicintai oleh Yesus Kristus? Jika adik-adik belum merasa dicintai oleh Yesus Kristus Saya akan bercerita Pada waktu saya umur 3 tahun Saya mengalami sakit Bagian paru-paru Dan saya harus dirawat selama 1,5 bulan Di rumah sakit Dan orang-orang di luar sana Ataupun dokter memfonis Bahwa saya tidak akan hidup bertahan lama Karena saya punya paru-paru Sudah tidak baik lagi Namun Ternyata Tuhan tidak mengindahkan perkataan mereka Tuhan tidak mengiakan perkataan mereka Bahwa saya tidak hidup lama Buktinya Tuhan masih memberikan berkat pada hari ini Saya masih diberikan Diberikan kesempatan untuk Bertemu dengan adik-adik Walaupun kita hanya via internet Ataupun tidak bertatap muka Namun Tuhan masih memberikan berkatnya pada hari ini Disitulah titik utama Bahwa Yesus mencintai anak-anaknya Pada saat saya umur 3 tahun Orang-orang yang mengatakan saya akan mati Orang-orang yang mengatakan saya tidak akan hidup bertahan lama Tapi Tuhan tidak bilang mengatakan seperti itu Tuhan bilang Anakku, Jeremi, Kristian, Simorangkir Engkau akan bertahan hidup Dan engkau akan bisa membagikan berkat Bagi orang-orang lain di luar sana Dimanapun adik-adik berada sekarang Jika adik-adik merasakan tidak dicintai oleh Yesus Itu salah Karena di saat engkau Atau adik-adik pun sedang sedih Senang Maupun sedang tertawa Tetap Yesus selalu ada untuk adik-adik Karena disitulah Selalu ada yang namanya Kerajaan Allah Ataupun bagaimana Yesus merangkul adik-adik Karena Kalau jika kita hanya senang-senang saja Kita merasa Yesus ada Lalu bagaimana saat kita sedih Disitu adalah proses pendewasaan adik-adik semua Agar selalu untuk mengingat dan mengenang Nama Yesus Amin Mari kita bersatu dalam doa Ya Allah Bapak Kami telah mendengarkan firmanmu ya Bapak Terima kasih ya Bapak pada hari ini Semoga firmanmu bisa menjadi peladan bagi kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Amin Adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan melalui jelengan adik-adik Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Mari kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat 426 ayat 1 Kita harus membawa berita sambil bangkit berdiri Kita harus membawa berita Pada dunia dalam selama Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap Dan damai yang menetap Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siatlah Kuasa Kristus kan nyatalah remani dan cemerlah Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Ya Allah Bapak kami yang di sorga Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah Dalam kehidupan kami masing-masing Sebahagian daripada karunia itu Kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini Agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan Dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini Bukalah hati kami untuk mengenal Betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin Marilah adik-adik kita mengucapkan doa Bapak kami bersama-sama Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sesukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kekuasaan Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Marilah kita pulang dengan sejahtera Dan menerima berkat Tuhan Tuhan memberkati kita dan melindungi kita Tuhan menyinari kita dengan wajahnya Dan memberi kita kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita Dan memberi kita damai sejahtera Amin Selamat hari Minggu adik-adik Sampai bertemu dalam kelas online Untuk adik-adik harang dua Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Terima kasih